Aku masih punya banyak pertanyaan sih buat kalian, apalagi soal support system. Kan apapun pekerjaannya kita pasti butuh support system. Aku mau ke Zenia dulu. Zenia, dukungannya seperti apa sih kalau dari keluarga untuk terjun ke dunia acting seperti ini? Keluarga aku dukung aku banget, terutama kakak aku dan mamaku. Dulu yang selalu nganterin aku syuting, casting, itu mamaku. Dan sekarang kan terkadang tekanan tuh banyak ya, dari syuting, dari schedule yang kadang berubah, dan padat juga gitu. Itu biasanya kan aku cenderung, mungkin karena aku masih bocil kali ya. Jadi kadang tuh aku kayak, aduh, aduh, aduh suka kayak gitu. Tapi di saat aku mulai goyah, pasti kakak aku ada yang namanya Kak Citra. Pasti kak Citra selalu ada di situ buat ngingetin lagi ke aku. Kayak, eh udah kamu inget kamu menang FFI kan, kamu inget kamu, ini kamu itu, kamu peran utama kamu itu. Yaudah, gak usah ngeluh, gak usah apa. Oke, jadi terus disemangetin gitu ya. Oh iya lupa, ya udah lagi lanjutin, lanjutin, bisa yuk. Ada pujian atau ada hadiah apa gak yang pernah dikasih sama Kak Citra, sama mamanya Zenia, yang paling memorable apa? Cuman sebatas kalimat yang ngubah definisi kebahagiaan sih buat aku. Dan kalimatnya itu, aku bangga punya adik kayak kamu, dan mama bilang, mama bangga udah ngelahirin kamu. Dan itu langsung ngubah definisi kebahagiaan aku. Oh, jadi ternyata selama ini kebahagiaan aku tuh ada di keluarga. Coba, kalau Zoe, Zoe gimana nih? Dukungan dari mama, keluarga, kayak gimana Zoe? Aku ngalah gak jauh weda dari Zenia. Aku yang aku casting, dan juga yang ngedorong aku, selalu nge-push aku untuk menjadi better itu pasti mama. Dan kalau misalnya aku lagi ngerasa down banget, bener-bener udah capek banget, rasanya pengen ngeluh aja terus. Aku ada kakak, kebetulan aku punya abang. Dia juga tuh yang kayak, yuk bisa yuk, katanya pengen jadi yang terbaik, katanya pengen become better gitu. Oke, jadi ada saudara. Moral support, mental support itu dari abang sama mama sih. Dari abang sama mama. Tapi kalau seandainya nih, sampai pada titik jenuh banget, atau capek, atau bosen, biasanya Zenia ngapain tuh? Kegiatan apa supaya jenuhnya lebih ya meredah lah dikit? Aku biasanya ice skating, karena aku hobi banget ice skating. Oh keren. Jadi setiap udah nyentuh es tuh rasanya kayak udah hidup lagi gitu. Setiap nyentuh es. Tapi di luar dari ice skating aku juga main sama temen-temen aku. Jadi apapun, itu tuh biar tetap moodnya happy gitu ya. Supaya kalau misalnya udah gak capek lagi bisa all in all out lagi buat kerja. Nah kalau Zoe ngapain nih? Kalau misalnya lagi capek jenuh, aduh bete deh jangan ganggu gitu. Aku traveling, aku kabur dari Jakarta. Misalnya, kemana? Aku terakhir, aku dari Singapura ke Batam, abis itu aku balik ke Jakarta cuma 2 hari, abis itu aku ke Bali. Terima kasih anda masih menyaksikan Showbiz. Masih bersama saya Valencia Melvin C. Dan di samping saya ada Zoe Abbas Jackson dan juga Zenia Zain. Nah pemirsa Showbiz, biar makin seru obrolan kita hari ini, saya akan ajak 2 narasumber kita untuk bermain games. Nama games-nya adalah Mysterium alias Mystery Aquarium. Permainan ini mudah. Jadi di dalam fishbowl ini ada kertas yang isinya challenges. Nanti bisa diambil satu, kemudian disebutkan apa challenge-nya, tantangannya. Nanti akan saya sebutkan lagi rules aturan mainnya seperti apa. Gimana? Kita ready? Ready? Ready. Ready. Oke, nah langsung aja ya. Ini yang pertama diambil Zoe. Oke. Oke. Zoe boleh dibuka itu isinya apa? Oke, sambung kata. Nah, sambung kata. Pemirsa Showbiz jadi sambung kata ini. Ini permainan yang lagi tren di TikTok. Intinya Zoe dan juga Zenia ini harus menyambung kata dari A, I, U, E, O. Tapi ada temanya nih. Temanya adalah Ramadan. Kita langsung mulai ya. Oke, mulai dari Zoe dulu nih ya. Mulai dari A. Ayo silahkan. A ya. Apakah kamu puasa hari ini, Zenia? Next. Iya dong, puasa. Masa iya hari pertama puasa nggak puasa sih, Zoe? U. Benar. Mikir, mikir. U-nya apa, Ayo? Aduh, susah. U-nya Ayo apa? Untuk apa kamu puasa hari ini, Zenia? Next. Emangnya kamu nggak tahu manfaat puasa apa? Puasa tuh sehat, Zoe. Ditambah lagi, ini kan bulan Ramadan, bulan suci. Ya aku mah nambah pahala aja sih. Oh. Oh, alah. Oke, makasih ya, Zenia. Mantap. Ini bedanya kalau main AIWO ini sama ya, udah jago banget acting. Next, kita masih akan lanjut lagi. Kita coba satu lagi, boleh ini diambil Zenia aja kali ya. Thank you. Ambil nih. Apa ya games-nya. Nah. Boleh. Dibuka. Buka ya. Terbalik. Loh kok kosong? Terbalik, terbalik. Terbalik. Oke, kita akan main game rapid questions. Nah, jadi dari game ini aku akan memberikan kata. Nah, Zenia dan juga Zoe akan jawab cepat secara berbarengan. Kita mulai. Yang pertama, komedi atau romantis? Romantis. Cocok. Yang kedua, coklat atau keju? Keju. Selanjutnya, tim bubur diaduk atau enggak diaduk? Enggak diaduk. Aku mau ngomong lagi temen sama Zoe. Aku udah ngomong lagi temen sama Zoe. Masalahnya tuh kalau bisa enggak diaduk tuh kayak setiap hari kita mau makan tuh beda-beda rasa. Tuh, tapi kalau cipta rasa. Tuh, bisa makan enggak bubur yang diaduk? Enak tau kalau diaduk tuh kayak. Aneh gitu ya, kayak semuanya udah kecampur. Teksturnya ke gitu. Si preferensi masing-masing. Selanjutnya, kita masih akan ngobrol bareng Zoe dan Zenia tentang proyek terdekatnya nih. Kira-kira ada apa aja ya? Pirsah kembali lagi bersama kami masih di showbiz bersama Zoe dan juga Zenia. Nah, sebelumnya kita tadi udah menyaksikan bersama ada cuplikan dari seris berjudul Bidadari Bermata Bening. Ini merupakan seris terbaru dari Zoe dan juga Zenia. Kita akan tanyakan langsung, Zoe di sana memerankan apa nih di Bidadari Bermata Bening? Aku di seris Bidadari Bermata Bening, berfrens bagi Aina Mardia. Dia adalah siapa? Aina ini adalah toko utama. Dialah yang Bidadari Bermata Bening ini. Dia sosoknya itu sih. Jadi gue mirsa showbiz, udah liat nih sekarang Bidadari Bermata Beningnya ada di showbiz hari ini. Terus ada cerita apa lagi nih tentang Aina? Jadi mostly the main story plot memang lebih fokus tentang hidupnya Aina. Dimana dia, ini aku langsung cerita nih tentang backstory-nya. Aku langsung kasih bocoran-bocoran sedikit ya. Jadi Bidadari Bermata Bening The Series ini menceritakan tentang Aina Mardia. Dia adalah perempuan yang sangat seleha. Seleha. Nyaris sempurna kalau menurut aku ya, nyaris sempurna. Aina ini di umur yang termasuk masih kecil, dia ada kehilangan kedua orang tuanya. Mamanya terutama, dia sangat kehilangan sosok ibunya. Tapi dari situ dia tidak mau menyerah. Dia tetap mau mengikuti dan pengen mencapai lah cita-citanya. Tidak hanya cita-cita dia, tapi juga cita-cita ibunya untuk sekolah Tata Boga. Nah, seputar sekolah ya. Iya. Tapi karena takdir berkata lain, mau gak mau Pak Dengih itu harus taruh dia di pesantren. Awalnya dia tidak mau, janjinya itu cuma sekian lama. Cuma jadinya sampai dia lulus sekolah. Dan jadinya dia tidak bisa melanjutkan SMK. Tapi ternyata ada sisi positifnya juga. Apa tuh? Kenapa Aina bisa ada di pesantren ini? Karena selain dia bisa kenal dengan orang banyak, salah satunya itu bisa kenal dengan Kiai dan Nyai, pemilik pesantrennya yang juga ngebantu dia untuk menjadi hodimat. Itu pembantu di pesantren yang bantu-bantu masak-masak. Dan bisa kenal dengan anaknya, anak bungsunya Kiai dan Nyai, namanya Gus Afif. Nah, jadi nanti cerita klimaksnya ada di situ ya? Iya, ada di situ. Oke, jadi itu adalah alasan kenapa pembersa showbiz harus tetap nonton nanti Bida Dari Bermata Bening. Kalau Xenia, di sana jadi apa? Aku berperan sebagai Yasmin. Jadi Yasmin ini teman dari Gus Afif yang tadi Aina sebutin. Gus Afif ini mungkin salah satu pria yang di mata Yasmin juga hampir sempurna kali ya. Yang faktanya dia soleh, pinter gitu kan, dan juga tau sopan santun, baik hati. Jadi Yasmin sedikit tertarik sama si Gus Afif. Tapi kayak gimana nasibnya Yasmin, considering kan Gus Afif baper juga. Sama siapa ya Aina. Jadi nasib Yasmin gimana? Yaudah, kalian nonton aja. Nah, penasaran kan nasibnya Yasmin gimana? Pasti pemirsa showbiz penasaran sih. Karena aku juga penasaran sebenernya. Harus tonton. Nanti kita tonton ya. Ada nggak sih kalau misalnya nanti ada penawaran nih dateng. Kalian tuh pengen banget tuh main di mana sih? Pengen jadi perannya apa? Kalau Zoe pengen jadi apa? Aku berharap ada kesempatan lagi untuk peranin antagonis sih, Kak. Antagonis? Antagonis jarang banget aku. Kalau Xenia pengennya apa? Sama. Antagonis? Iya, pretty much. Karena so far peran yang aku dapetin itu peran-peran yang entah itu ditindas. Atau peran-peran yang nasibnya nggak sebagus itu gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh dari paras lembut atau cengeng, nangis gitu lah. Coba satu scene acting antagonis. Kayak gimana? Zoe dulu baru Xenia. Aduh, udah lama banget nih. Tolong dong Xenia. Aku belum pernah dapet scene antagonis. Masanya harus Xenia nih. Atau gini. Pokoknya nggak bisa serius. Nggak bisa serius. Rebutan es buah ceritanya. Apa? Rebutan es buah. Mulai dari Zoe. Itu es buah buat aku ya. Kok jadi buat lo? Ini gue udah bawa duitnya. Tinggal bayar. Tapi kan gue udah hak milik duluan. Gue juga udah bilang sama lo. Kalau itu es buahnya buat gue. Emangnya lo udah bayar? Emangnya lo udah bayar? Aduh, jahankan bayar gue yang punya tempatnya. Oh iya? Kok gue nggak tau ya? Loh, masa sih lo nggak tau? Berarti lo kurang kenal gue. Semua orang di sekolah ini kenal gue loh. Really? Hmm. Oh, I didn't realize that. I'm too busy. Makanya mungkin lo harus bergaul kali ya. Sama orang-orang yang lebih keren gitu. Jangan di bawah terus. Nggak sih, kayaknya di sekolah ini nggak ada yang cukup keren deh buat ujian temen gue. Gimana, gimana maksudnya? Kayanya di sekolah ini nggak ada yang cukup keren untuk jadi temen gue. Oh, jadi menurut lo itu yang paling oke gitu. And what's wrong with that? Udah, nih punya lo kan? Gue bayar. Gue mau 1 es buahnya. Keren. How much is that? Can you imagine kalian barusan memperebutkan es buah? Es buah. Tapi jadi intens. Jadi intens. Walaupun di tengah-tengahnya tadi ada part ketawa-ketawa gitu ya. Tapi bener-bener the true antagonist. Aduh, aku nggak bisa nan ketawa kalau sama Zoe. Aduh, aku jadi biasa ini. Di lokasi agak ketawa. Seperti ini membuktikan kalau anak-anak muda sekarang itu luar biasa actingnya. Bener nggak? Terima kasih. Thank you, Zoe. Thank you, Zenia. Sudah datang ke showbiz hari ini. Sudah berbagi juga untuk para pemirsa showbiz. Dan juga obrolannya menginspirasi tentunya. Tapi sayangnya kita harus akhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk Zoe, Zenia. Sukses ya karirnya. Sukses juga. Seri spidadari bermata bening. Amin.